Terima kasih pimpinan, saya sudah mendengar pernyataan-pernyataan para pakar ini, paling pada kemanikan profesor kita soal KPPU. Saya hanya sedikit, saya pernah mendengar keruhan penyelidik dari KPPU. Mereka itu seperti macan, kompong, macan kertas, memanggil paksa tidak bisa. Ya, lalu juga mereka juga tidak bisa melakukan pimpinan. Bahkan banyak hal, KPPU ini memang sebenarnya lembaga yang sangat strategis. Nah, untuk itu mungkin dibawah pimpinan Pak dan Madi, kita mungkin bisa menawarkan perubahan berdasar soal undang-undang nomor 5 tahun sering dulu selama 99 tahun. Apalagi Pak, Pak Toha, saya sudah dengan sabar undang-undang, karena yang melapor untuk saya, Pak, dari bulan Agus itu saya melapor, biasanya dihadapi oleh penyelidik saja dan pimpinan. Sejak dilatih 1 Oktober, akhirnya komisionalnya nunggu, nunggu, nunggu. Masih datang ke KPPU. Memang lain deh, setelah menjadi dilatih, ternyata bahwa DPR, mumpul sebelum. Nah, tapi memang kesimpulan sudah jadi anggota komisi 6, laporan saya kalau saya itu dengan Agustus, sudah September, Oktober, November, dan bukan tiga bulan. Belum juga ada kesimpulan resmi dari KPPU. Jadi, sekali lagi, kita memang harus melakukan perubahan berdasar ini, sekali lagi. Kalau bisa, ini salah satu bahasan penting dalam projek 2019-2024. Ini harapan kita mudah-mudahan di bawah dunia Pak Lampadi 2020, undang-undang KPPU, ya pasti mualah pastinya, sungguh saya yang melihat-lihat di sini, ini bisa diselesai. Satu, yang kedua, Pak, Pak Ketua, harapan saya, Pak, ini pesan sponsor, Pak. Kalau bisa, jangan lewat tahun 2020, Pak, selesaikan laporan saya, Pak. Ya, saya ingat-ingat, Pak, yang melapor ini segera anggota DPR RI, komisi 6, Pak. Apa yang namanya? Saya melapor ini. Apa yang mana? Jadi, saya harapkan 2020, sudah selesai laporan saya, Pak. Laporan saya, Pak. Jangan lupa-lupa lagi, Pak. Ini bukan soal bisnis biasa, tapi ini soal keberlatan negara. Jadi, saya menguji, saya menguji, ya, jiwa perang putih, Bapak, di laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.